hai hai oke kembali bersama gua disini untuk melanjutkan game Conquerors 2.1 ini yang kemarin gua upload ya sorry sorry sekali dikarenakan gua jarang upload video ya dan gua mempunyai channel YouTube mempunyai channel YouTube ya satunya yaitu bukan tentang take of history ini ya tapi berbeda itu adalah game-game random yang bakal gua share atau ya nanti kalian bisa lihat sendirilah dan gue juga mempunyai server discord discord kalian bisa jain aja linknya ada di deskripsi kalian kalian bisa gabung ke discord itu karena ya komunitas-komunitas kayak kita inilah isinya Hai Oke kemarin kita sedang menjajah Malaysia dan disini gua kalah di dekat ibu kotanya ini ya dan gua nggak bisa kemana-mana jadi gua bakal tetap berada di sini kalau pertahannya tapi ya agak lumayan sulit juga ya karena kita kan daerahnya jauh-jauh ini kita bakal rekrut yang dekat-dekat sini mungkin dikarenakan gua negara besar dan maju atau maju apakah ya istilahnya emas kita itu ada 10 juta teknologi 64 penghasilannya seribu eh 150.000 oke kalau kita ya kita bakal tetap serang-menyerang dan rekrut merekrut kita pertahankan wilayah Malaysia di Kalimantan ini oke poin pergerakan kita habis dan ya wot ini apa ya aku nggak nggak hilang semua aku langsung mencet next aja tadi tuh dan ya begitulah oke kita bakal rekrut disini ini bisa basis ini bisa basis harus menang ya dan ini adalah Jakarta pulau Jawa ini banyak sekali ini kalau rekrutin sampai 40ribuan lebih gila cocok ini mah tapi ya kita bakal mengurang ya populasi di pulau Jawa ini tentara kita sangat kuat sekali ya kalian bisa lihat disini kita masih menang melawan 5.000 ah ya begitulah ya karena Tengar kita lebih banyak tapi yang mati cuman 1377 ya tapi berkurangnya itu nggak ini ya nggak langsung jadi berapa ini dia akan nyerang 5.000 ya kita ada tentara 7.000 tuh langsung nggak jadi 2.000 tapi disini saling sarangan dulu nih dikalian pistol sendiri kayaknya ya mati cuman berapa gitu dan dari sini juga dia nyerangnya nggak seluruhnya walaupun dia gerakin 5.000 tapi ya nyerangnya nggak semua balik nanti ke posisi itu oke kita kalah situ ya dan ada tentara yang maju lagi sebesar 41.000 ini sudah mempersiapkan banyak sekali dan kita akan memindahkannya ke sini dulu ya akan bergerak Tendara berkekuatan besar ini yang dari pulau Jawa ini berangkep Tendara ini kekuatannya lebih besar ya oke sip Rp210.000 kita kepung saja dari sini ini muter ya lama op ada yang di laut ya 22 doang ya 15.000 mati oke mati kita tuh cuman 3.000 yang mati tentara kita emang sangat-sangat kuat sekali cuy sini kalian bisa lihat sini kalian bisa lihat yang mati ada banyak dari Malaysia sebenarnya gua nggak terlalu paham sih ya sama sistem penyerangannya ini nanti gua bakal pahamin dulu dan ini dia tiba-tiba datang cuy apaan deh ya tiba-tiba datang pengen apa deh tuh aku tutup aja ya kalian ya yang mati yang mati warga sipil ini warga sipil Rp260.000 economic loss itu ekonominya strength Rp17.000 Rp17.700 oke mati ya nggak nggak bingung sih ini kita lawan mayalah ini nanti dia tiba-tiba hilang aja gitu kita jagain tempatnya selesai kita berhasil mengasai seluruh wilayah bagian Malaysia Kulalumpur dan bagian Kalimantan dan India kita kasih dikasih wilayahnya dengan penyerahan Malaysia ke India dan kita resmi menguasai wilayah Malaysia ini guys dan sisanya kita akan kembalikan ke wilayah Indonesia di bagian Pulau Jawa ini dan kita akan jaga Sibu kita akan kembalikan ke wilayah kita akan kembalikan ke wilayah Lampung selanjutnya apa nih kita sudah menguasai wilayah Malaysia selanjutnya apa ya dan walaupun kita sudah jajah dia dan sudah lama berwaktu-waktu berlapah kayak nexternya itu terus-terusan ya tapi dia nggak meminta untuk menyatakan damai gitu lah bedanya dari versi ini oke lah banyak yang mengirim penghinaan kepada kita tentang peperangan ini dan kita mendapatkan satu poin teknologi yaitu defense bonus oke lah setelah ini gua bakal kita ngeblunder wilayah ibu kotanya ini wilayah Sibu termasuk besar dari yang lain disini kita blunder-blunder kita blunder-blunder ya kenapa di blunder cuy biar populasi mereka di ibu kotanya menurun dan kita juga dapat rampasan dari warga-warga sekitar terlalu jahat sih ya karena ya memang skenario nya memang harus gitu kita sayangnya gua lupa disini untuk menambahkan namapun mimpinya disini mudah amat ya nggak terlalu penting juga kita blunder kita blunder blunder ya bukan blunder ya oke disini treasure 2300 point coin mas mas populasi menurun 5199 ekonominya turun development 0,64 happinessnya juga menurun ya happiness dari wilayahnya yang bakal nanti bakal ada pemberontakan dan kita mendapatkan satu poin teknologi lagi cepet ya kita berkembang ya dan untuk video selanjutnya kalian bisa komen untuk menyerang negara apalagi di sekitaran ini kayaknya dari gua sih gua bakal perang melawan indonesia ini karena gua bakal perang melawan indonesia dan mengambil wilayahnya itu nggak sepenuhnya sih kalo gua udah resmiin wilayahnya paling ya cuman sampe mana ya sampe beberapa aja itu tanggung atau yaudahlah dan gua bakal lapos-aposin ini tentaranya gua bakal kembalin dia di pelatihannya dulu oke sampai jumpa di video gua selanjutnya jangan lupa subscribe dan like video gua ini jangan lupa aktifkan notifikasi kiriman supaya nggak ketinggalan dengan video gua selanjutnya terima kasih bye bye